Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengecek kelulusan secara online Baik yang harus kalian persiapkan satu itu kode login Kode loginnya bisa kalian cek, bisa kalian lihat di kartu peserta ujian sekolah Baik kita langsung saja Pertama kita buka aplikasi Google Chrome Lalu di bagian telusuri atau ketik alamat web Masukkan https.2.sman1astanajapura-crb.sch.id Kalau sudah kita klik go Nanti akan muncul halaman website sekolah SMA Negeri 1 Astanajapura Kalau sudah perhatikan di sebelah kanan atas itu ada garis warna putih yang 4 Dipilih Lalu kita klik tanda plus di bagian kegiatan belajar-mengajar Lalu kita pilih pengumuman kelulusan tahun 2022 Nanti akan diarahkan ke aplikasi sistem informasi kelulusan Pada bagian kode login ini silahkan masukkan kode login kalian masing-masing Sebagai contoh saya masukkan yang punya saya Perhatikan tanda baca serta huruf kapitalnya Harus sesuai dengan kartu peserta Kalau sudah kita klik cari Nanti akan muncul identitas Kalau sesuai akan muncul identitas dari punya kita Sebagai contoh disini ada nama lengkap Tempat tanggal lahir, nomor induk, NISN, peminatannya serta kelasnya Nanti ada disitu hasil kelulusan selamat anda lulus Artinya jika kalian mendapatkan tampilan seperti ini Kalian sudah dinyatakan lulus Di bawahnya ada informasi penting Terkait dengan pengambilan SKL dan sebagainya Baik, itu saja untuk langkah-langkah mengecek kelulusan secara online Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih